Kitab Yeheskiel, Pasal 5 Penduduk Yerusalem tercerai berai Anak manusia, setelah musim lapar berakhir, lakukanlah ini. Ambil sebuah pedang yang tajam dan pakai itu seperti pisau cukur. Cukur rambutmu dan jenggotmu. Letakkan rambutmu di atas timbangan lalu timbang. Bagilah rambutmu atas tiga bagian yang sama. Letakkan sepertiga rambutmu ke atas batu yang telah mempunyai gambar kota. Bakar rambutmu di kota itu. Kemudian pakai pedang dan potong kecil-kecil sepertiga rambutmu di sekeliling kota. Kemudian lemparkan sepertiga rambutmu ke udara. Biarlah angin menghembuskannya jauh-jauh. Hal itu menunjukkan bahwa aku menghunus pedangku dan mengusir beberapa orang ke negeri yang jauh. Kemudian ambil beberapa rambut itu dan bungkus dalam pakaianmu. Ambil juga beberapa lagi rambut itu lalu lemparkan ke dalam api. Hal itu menunjukkan bahwa api mulai di sana dan membinasakan segenap rumah Israel. Kemudian Tuhan Allah berkata kepadaku. Batu itu adalah gambaran Yerusalem. Aku membuat Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa lain dan semua negeri sekelilingnya. Orang memberontak terhadap perintahku. Mereka lebih buruk daripada bangsa-bangsa lain. Mereka lebih melanggar hukumku daripada orang-orang di negeri sekitarnya. Mereka tidak mau mendengarkan perintahku. Mereka tidak mematuhi hukumku. Jadi, Tuhan Allah mengatakan, Aku akan melakukan hal itu karena kamu tidak mematuhi hukum dan perintahku. Kamu tidak lebih mematuhi hukumku daripada yang dilakukan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Dan kamu melakukan yang diketahuinya salah. Jadi, Tuhan Allah mengatakan, Sekarang bahkan aku pun melawan kamu. Dan aku akan menghukumu ketika orang lain memperhatikannya. Aku melakukan terhadap kamu sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Dan aku tidak melakukan hal yang mengerikan itu lagi. Karena kamu telah melakukan begitu banyak hal yang mengerikan. Umat di Yerusalem menjadi sedemikian lapar sehingga orang tua memakan anak-anaknya sendiri. Dan anak-anak memakan orang tuanya. Aku akan menghukum kamu dengan banyak cara. Dan mereka yang masih hidup, kuserakkan kepada angin. Tuhan Allah mengatakan, Yerusalem, aku berjanji dengan hidupku bahwa aku akan menghukumu. Aku berjanji akan menghukumu karena engkau melakukan hal yang mengerikan terhadap tempatku yang kudus. Engkau melakukan hal yang mengerikan yang membuatnya kotor. Aku akan menghukumu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Aku tidak merasa kasihan kepadamu. Sepertiga dari umatmu akan mati dalam kota oleh penyakit dan kelaparan. Sepertiga dari umatmu mati dalam pertempuran di luar kota. Dan kemudian aku menghunus pedangku dan mengusir sepertiga umatmu ke negeri yang jauh. Baru kemudian aku menghentikan marahku terhadap umatmu. Aku tahu bahwa mereka telah dihukum atas semua yang jahat yang dilakukannya terhadap aku. Mereka tahu bahwa akulah Tuhan dan bahwa aku telah berbicara kepada mereka karena kasihku yang begitu besar terhadap mereka. Allah berkata Yerusalem, aku membinasakanmu. Engkau akan lenyap. Hanya tinggal tumpukan batu. Orang-orang sekitarmu akan mengejekmu. Setiap orang yang melintas mengejekmu. Orang-orang sekitarmu mengejekmu. Tetapi engkau juga menjadi pelajaran bagi mereka. Mereka akan melihat bahwa aku marah serta menghukum kamu. Aku sangat marah. Aku memperingatkan kamu. Aku, Tuhan, mengatakan kepadamu yang akan kulakukan. Aku mengatakan kepadamu bahwa aku akan mengirim bahaya kelaparan kepadamu. Aku mengatakan kepadamu bahwa aku mengirim hal-hal yang dapat membinasakanmu. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku mengambil persediaan makananmu dan masa kelaparan akan datang terus-menerus. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa kelaparan dan binatang liar melawan kamu yang akan membunuh anak-anakmu. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa akan ada penyakit dan kematian di mana-mana di kota. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku membawa tentara musuh memerangimu. Aku, Tuhan, telah mengatakan kepadamu bahwa semua hal itu akan terjadi.